Beredar sebuah video yang menunjukkan Capres nomor urdua Prabowo Subianto menarik jaket Menteri Investasi Bahlila Hadalia. Atas viralnya video itu, Prabowo dinilai telah bersikap kasar dengan menarik jaket Bahlil. Momen tersebut terjadi saat jeda acara debat Capres di KPU. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rohman, membantah Prabowo kasar terhadap Bahlil. Bantahan itu disampaikan oleh Habibur Rohman pada Sabtu 23 Desember 2023. Menurut Habibur Rohman, video yang dinarasikan bahwa Prabowo kasar diambil dengan sudut yang berbeda, sehingga menimbulkan kesan bahwa Prabowo telah bersikap kasar. Habibur Rohman menjelaskan, jika pengambilan gambar dilakukan dengan sudut dari samping, terlihat bahwa Prabowo dan Bahlil sama-sama tersenyum. Oleh karena itu, Habibur Rohman meminta agar pihak yang melakukan fitnah terhadap Prabowo untuk berhenti. Menurutnya, perbuatan tersebut sia-sia karena rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi. Habibur Rohman mengatakan bahwa rakyat akan mencari informasi kebenaran ketika ada pihak yang melakukan kampanye hitam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Mera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.